Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Bima Eka Pranata Di video kali ini saya akan menjelaskan Atau memberi informasi Bagaimana sih caranya bekerja di Korea Selatan Untuk bekerja di Korea Selatan itu ada berbagai cara Misalnya Datang ke Korea menggunakan visa turis Terus janjian sama teman Terus Dicarikan kerjaan sama teman Itu bisa Tapi itu ilegal Saya tidak tahu jalannya Atau prosesnya saya tidak tahu Terus Ada lagi misalnya Menggunakan jasa PT swasta di Indonesia Yang memberangkatkan TKI ke Korea Tapi Itu hanya menyediakan Pekerjaan untuk fishing Atau pencari ikan Itu bisa Contohnya Sudah ada adik saya berangkat Menggunakan PT swasta di Indonesia Dan kerja di laut Mencari ikan Dan itu tidak perlu ujian Itu resmi Tapi proses detailnya saya tidak tahu Saya hanya akan menjelaskan yang saya tahu Yaitu dengan proses G2G Seperti pada umumnya Bekerja dolar di luar negeri Sarat-saratnya harus lengkap Sarat-saratnya untuk bekerja di Korea Usia Minimal 18 Maksimal 39 tahun Terus Terus ijasa Minimal SMP sederajat Akte kelahiran Terus KTP Kartu keluarga Sertifikat ijasa Korea Atau yang biasa disebut FS Topic Paspor Terus Hasil medical checkup Yang fit Nah Sertifikat bahasa Korea Ini yang susah Dapetinya Harus mengikuti Ujian Bahasa Korea Yang diadakan oleh BNP 2TKI Dan Harus lulus Ujian bahasa Korea Untuk mendapatkan Sertifikat tersebut Sertifikat tersebut Tidak bisa dibeli Karena yang mengeluarkan Sertifikat itu Langsung dari Korea Dan Ujiannya juga yang Bikin orang Korea Yang mengoreksi juga Korea Dari Korea Dari pihak Korea Jadi soal ujiannya itu Ada 50 soal ya 25 soal itu Soal 25 soal itu Mendengarkan 25 nya lagi itu Tertulis Jadi mendengarkan Disitu nih Mendengarkan disini Itu maksudnya Itu Pertanyaannya Diputer Dari Sebuah Rekaman kaset Terus kita Memilih jawabannya Dan 25 soalnya Soalnya Udah Tertulis Di Lembar soalnya Terus Kalau Syarat-syaratnya itu Udah terpenuhi semua Udah lengkap semua Itu Berarti Tinggal dikirim Ke Kantor BNP 2TKE Tapi Kayaknya Ada tambahan deh Kayak SKCK Atau surat Kelakuan baik Terus Kalau udah punya istri Atau punya suami Atau harus Ada Surat izin Dari Pasangannya Atau Bagi yang Belum punya Atau yang masih Single Itu harus Ada surat izin Dari orang tua Kayaknya sih Kalau gak salah Terus Kalau udah lengkap Semuanya Sarat-saratnya Atau data-datanya Tinggal kirim Ke kantor BNP Tinggal kirim Ke kantor BNP 2TKE Untuk dikirimkan lagi Ke Korea Itu yang Biasa disebut Sending data Sending data itu Sebagai Pendaftaran kerja Intinya Begitu Terus Kalau udah Itu Biasanya Ada Data yang Dikeluarkan Di website BNP 2TKE Itu Data-data Yang sudah Terkirim Ke Korea Itu Dikeluarkan Disitu Berarti Sudah Tersending Sudah Terkirim Kalau udah Begitu Berarti Kita Tinggal Nunggu Nunggu Dapat Jobnya Atau Dapat SLC Atau Surat Kontra Kerja Nungguhnya Itu Selang Waktunya Bermacam-macam Ada yang Cepat Ada yang Lama Tapi Kalau Cowok Biasanya Setahun Paling Lama Setahun Kalau Waktu Saya Itu Nunggunya Sekitar 6 Bulanan Begitu Sending Begitu Sending Sudah Keluar Nama Saya Itu Saya Nunggu Sekitar 6 Bulanan Baru Dapat SLC Atau Kontra Kerja Kalau Cewek Itu Kayaknya Menurut Pengalaman Saya Itu Nilainya Harus Tinggi Baru Bisa Cepat Kalau Nilainya Rata-rata Ya Lama Terus Proses Selanjutnya Kalau Udah Kalau Udah Dapat SLC Terus Biasanya Dipanggil Oleh BNP Untuk Mengikuti Preliminary Training Nama-namanya Itu Diumumin Lagi Di Websitenya Lagi Itu Yang Harus Mengikuti Preliminary Training Preliminary Training Ini Satu Minggu Kita Di Sana Tempatnya Juga Ada Ditentuin Di Websitenya Tempatnya Ada Di Ciracas Atau Di Depok Di Situ Dikenain Biaya Kurang Lebih Waktu Saya Waktu 2013 Kurang Lebih 9 Jutaan Kalau Ngesalah Itu Buat Biaya Nginep Satu Minggu Terus Biaya Makan Satu Hari Tiga Kali Terus Buat Biaya Tiket Tiket Berangkat Ke Korea Terus Ada Lagi Yang Lainya Saya Sudah Lupa Di Preliminary Itu Kita Di Jelasin Tradisi Tradisi Korea Terus Medical CERA Pulang Terus Validasi Data Atau Cek Data Asli Atau Tidak Data Yang Kita Kirim Kalau 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 Preliminary Sudah Selesai Selesai Sudah Satu Minggu Terus Kita Balik Ke rumah Masing-masing Terus Kita Nunggu Lagi Jadwal Terbang Kita Keluar Lagi Dari Websitenya BMP2TKI Jadi Harus Bolak-balik Ngecek Website Terus 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 Kalau Kita Sudah Sudah Keluar Jadwal Terbang Berarti Kita Harus Siap-siap Diusahakan Kalau Sedang Nunggu Nunggu Jadwal Terbang Itu Berhati-hati Jangan Sampai Kita Pas Dapat Jadwal Terbang Itu Kita Mengalami Sakit Atau Cedera Atau Gimana Soalnya Jadwal Terbang Kita Itu Yang Kita Tunggu Tunggu Kalau Jadwal Terbang Kita Sudah Muncul Di BNW WK Kita Harus Siap-siap Dan Kita Diharuskan Membawa Uang Sako Berbentuk Wata Uang Won Atau Wata Uang Korea Sebesar Harga Tiket Dari Korea Ke Indonesia Mungkin Untuk Mengantisipasi Kalau Disana Ada Apa Jadi Mulanginya Itu Dari Duit Sako Kita Terus Kalau Kita Sudah Sampai Di Korea Kalau Sudah Terbang Dan Sampai Di Korea Kita Ditampung Itu Ada Tempat Penampungan Kita Ditampung Disana Sekitar Tiga Harian Disitu Dijelasin Bagaimana Caranya Mengeklaim Jika Kita Tidak Digaji Atau Kita Harus Lapor Kemana Kalau Mengalami Kekerasan Terus Banyak Lagilah Pokoknya Disitu Dijelasin Semuanya Terus Kalau Sudah Sudah Tiga Hari Disitu Terus Kita Dikirim Lagi Ke Nodombo Atau Depnaker Masing-masing Kota Dimana SLC Kita Kontrak Kerja Kita Kita Dapat Kontrak Kerjanya Di Daerah Mana Itu Dikirim Dikirim Ke Depnaker Depnaker Tersebut Nah Disitu Kita Menunggu Jemputan Oleh Boss-boss Kita Atau Yang Mengontrak Kita Kalau Cara Ini Ribet Ngurus-ngurus Sendiri Kesana Kesini Sendiri Ngirim Sendiri Terus Urus Sendiri Itu Cara Gampangnya Masuk Lembaga Sajalah Lebih Lebih Mudah Masuk Lembaga Saja Terus Tinggal Nunggu Telepon Dari Lembaga Kalau Misalkan Ada Masalah Data-data Kita Atau Gimana Jadi Nggak Ribet Ngurus-urus Ngurus-urus Ini Tapi Ya Efeknya Biayanya Jauh Lebih Mahal Kalau Urus-urus Sendiri Mungkin Habisnya 15 Sampai 17 Jutaan Tapi Kalau Masuk Lembaga Yang Memberangkatkan Ke Korea Ya Mungkin 40 35 Sampai 40 Jutaan Lah Ya Ada Enaknya Ada Enggaknya Enaknya Ya Nggak perlu Ribet-ribet Nggak perlu Pusing-pusing Kita Nggak perlu Ngecek Polak-balik Ke Website BNP2TKI Kita Sudah Sending Apa Belum Kita Dapat SLC Apa Belum Kita Dapat Jadwal Terbang Apa Belum Cara Mudahnya Begitulah Masuk Lembaga Saja Terus Kita Tinggal Nunggu Telepon Dari Lembaga Ini Kamu Sudah Sending Ya Kamu Dapat SLC Ya Siap Siap Kamu Benar Lagi Terbang Ya Siap Siap Mungkin Hanya Itu Yang Saya Bisa Jelasin Kalau Kurang Jelas Ya Tanyakan Saja Di Kolom Komentar Kalau Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Bye